Intro Halo semuanya, selamat malam, selamat pagi, siang, sore Balik lagi di channel gue, Rakamotovlog Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rejeki lancar, amin Oke, pada video kali ini, gue mau berbagi tips buat semua teman-teman Dan khususnya yang pakai alfa Jadi teman-teman, tolong di simak video ini sampai habis Jangan di skip, biar bisa saling sharing dan biar nggak gagal paham ya Oke, tips yang pertama ini untuk meningkatkan akselerasi ya Jadi, tips alfa biar jengat-jengat itu tentunya akselerasinya yang harus kita tingkatkan Nah, yang pertama, teman-teman bisa coba mengaplikasikan Biring atau placher yang rukas Kalau memang masih standar Coba deh, ganti pakai biring yang high speed Nah, merknya itu banyak ya, macem-macem Jadi, bisa pakai DDR, Paito, Fag, IBC, atau SKF ya Jadi, pakai biring yang high speed, macem-macem Pilih aja salah satu, maikkan dengan kebutuhan Yang jelas, biring standarnya itu diganti ya Sama merk yang tadi gue sebutkan Nah, yang kedua Coba perbaiki di bagian kopling Pakai kampasnya itu Kalau yang masih standar, coba ganti ke Atau pakai Suzuki FR-80 Ya, jadi teman-teman bisa ganti kampas koplingnya ini Pakai Suzuki FR-80 Yang selanjutnya Bubut mangkok Bisa pasang per REG Atau per smash Ya, dari Suzuki smash Yang kemudian Teman-teman ganti kopling ke manual ya Maksudnya Pasang kopling manual Bisa pakai punya Bak kanannya itu F1ZR Terusnya, pakai balancer sekalian Pakai balancer ya Nah, gue lanjut Yang selanjutnya Kita ke magnet ya Kalau untuk magnet tuh Teman-teman bisa Teman-teman bisa ganti ke Magnet ZZ Atau mochin Atau kalau gak mau diganti Ya, bisa Magnetnya bisa di-boot ya Bootsa banyak-banyak lah Kurang lebih 1 mili cukup Kemudian Memberannya juga Coba ganti pakai karbon Biar lebih Galak lagi Di selerasinya Terus ke knalpot Teman-teman Kalau gak mau ganti Knalpot standar Ke knalpot racing Atau masih mau pakai Knalpot standarnya aja Tinggal bobok aja Knalpot standarnya Jadi biar lebih long Bawa ke tukang knalpot Untuk dibobok Sekalian minta dibersihin Kerak-keraknya Keluar ya Setelah knalpot Rasio Nah teman-teman Rasio standarnya Alpha itu Khususnya di rasio Gear 3 Bisa ganti pakai Punya F1ZR Yang full clutch Yang mata gearnya itu 1925 Jadi ganti Gear 3 Dia itu Di rasio 3 Dia itu pakai Punya F1ZR Full clutch Yang Matanya itu 1925 Baru kemudian Tinggal main di gear set Sesuaikan dengan Kebutuhan Dan karakter Si motor tersebut Selanjutnya Karburator Yang tadinya Masih standar Standar Alpha itu Kalau tidak salah Superventure nya itu 16 Jadi kecil Nah untuk Bisa menyeimbangkan Sama karakter Si motor ini Yang sesuai dengan Teman-teman mau Coba Kalau saran dari Goma Bisa ganti Ke PE24 Jadi Ganti dari Karburator standarnya itu Yang tadinya 16 Ganti pakai Punya PE24 Nanti Kalau udah diganti Tinggal ya Setting-setting Karburatornya aja Nanti teman-teman bisa Langsung coba Dan praktekan Perbedaannya Seperti apa Dari sebelum Dan sesudahnya Berikut Yang tadi Gue sebutkan Beberapa Item Atau beberapa Poin Bisa meningkatkan Akselerasi Atau biar motor Alpha nya itu Jengat-jengat ya Nah dari Pali gas juga Coba ganti ke Yang spontan Nah Kalau tali gas Spontan itu kan Ada satu Jadi Untuk tetap bisa Aktif Popa oli nya Kabel Dari pompa oli Samping ini Teman-teman bisa Pakai Cara Digantung aja Sesuaikan Dengan settingan Oli sampingnya Nanti Digantung aja Nah banyak Untungannya nih Untuk pompa oli Yang digantung itu Mesin Terhindar dari Gym ya Atau Overheat Ketika kita Biar panas Karena Kalau masih Dia Apernya juga Dikat Dia kan Mengandalkan Dari pompa oli Sampingnya ya Kalau digas Dia kebuka Kalau gak digas Dia Gak keluar Di sampingnya Nah jadi Banyak keuntungannya Banyak manfaatnya Juga Ketika Kita ganti Gas standar Pakai gas spontan Yang cuman Satu Kabel gas Yang langsung Bekarbu Nah yang Untuk pompa olinya Ini Digantung aja Jadi Supaya Di mesin Juga lebih Aman Ketika kita Geber Atau Perjalanan jauh Mesin Gak Lejim Jadi Seperti itulah Kurang lebih Selanjutnya Dari sektor Pengapian Nah Kalau saran dari Gua masih Di Kalau memang Kalau memang Masih standar Dan masih Ori Jangan diganti Atau Gak perlu Gak diganti Karena Si Di Ori Dari Yamaha Alfa Ini tuh No limit Jadi Buat apa Juga Diganti Nah Mendingan Kalau Mau diganti Itu Di coilnya aja Nah Gue rekomendasikan Untuk coilnya Itu Teman-teman Bisa pakai Coil Nebi Racing Nah Coil Nebi Racing Itu Untuk Lebih jelasnya Nanti Cek aja Di Google Atau Coba Cek Di Marketplace Review-nya Itu Bagus Banget Keren-keren Banget Karena Ini Biasa Dipakai Di Special Engine Mungkin Kalau Di Kita-kita Ini Itu Kenalnya Atau Kita Lebih Kenalnya Itu Kayak TK Racing Atau Merak-merak Kayak DDR Tito Gitu Nah Nibi Racing Ini Gak Kalah Bagus Bahkan Jarang Ada Yang KW Gue Belum Pernah Sini Yang KW Kalau Yang Merk Tadi Banyak KW Jadi Hati-hati Ya Saran Dari Gue Dengan Pakai Nibi Racing Aja Artihannya Bagus Dan Gede Setelah Coil Bisa Pake Setelah Coil Dari Busi Juga Bisa Coba Pake Ya Yang Tidak Mesti Harus Iridium Tapi Coba Pake Busi Yang Tiga Kaki Untuk Menyeimbangkan Dari Coil Nibi Racing Yang Kita Ganti Ya Jadi Itu Aja Dulu Dari Gue Semoga Tips Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Kurang Lebihnya Apa Yang Gue Sampaiin Mohon Maaf Kalau Memang Ada Yang Kurang-kurang Teman Tolong Tulis Di kolom Komentar Kalau Memang Ada Yang Salah-salah Tolong Dimaafkan Karena Biar Bagaimanapun Manusia Tidak Leput Dari Kehilapan Dan Kesilapan Oke Gitu Aja Dari Gue Terima Kasih Buat Semua Teman-teman Yang Selalu Support Channel Gue Ini Ucapkan Banyak Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai